Ku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menantikanmu Ku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Ku perlu engkau Yesus Haus jiwaku menantikanmu Ku percaya kau penuh Pengharapanku di dalammu Yesus hanya kau yang kuandalkan Melebihi siapapun juga Yesus hanya kau yang ku percaya Di setiap waktu Tiada lain yang kuandalkan Selain kau Yesus Hikmatmu Hikmatmu Lebihi pikiranku Jalanmu Di atas Gala jalanku Jalanmu Tinggi dan dalamnya Dalamnya Kasihmu Hanya kau Yesus Yang kuandalkan Hikmatmu Lebihi pikiranku Jalanmu Di atas Gala jalanku Jalanmu Gala jalanku Tinggi dan dalamnya Dalamnya Kasihmu Hanya kau Yesus Yang kuandalkan Yesus Hanya kau Yang kuandalkan Melebihi Siapapun Juga Yesus Yesus Hanya kau Yang ku Percaya Di setiap Waktu Jalan lain yang kuandalkan Selain kau Hikmatmu Jalanmu Lebihi pikiranku Lebihi pikiranku Jalanmu Lebihi pikiranku Lebihi segala jalanku Tinggi dan dalamnya Kasihmu Hanya kau Yesus Yesus Yang kuandalkan Hanya kau Yesus Yang kuandalkan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Yang kuandalkan Biarkan roh kita bebas Untuk menyembah Kita yakin dan percaya Bahwa Tuhan yang meraju Tuhan yang berhasil Sama-sama kita akan Engkau Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah Berdaulah Atas hidupku Ku berserah Semuanya Semuanya Katakan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah Berdaulah Atas hidupku Ku berserah Penuh Kita mau sama-sama Katakan Ku hidup Setiap waktu Hidup Hidup di kebenaranmu Bukan dengan kuatku Namun Katakan Rohmu Yesus Yesus Kau Yang ku pegang Begitu Kita mau sama-sama Katakan Dengan iman kita Katakan Engkau lah Tuhan Yesus Engkau lah Raja Engkau lah Raja Yang ku Tengah Kau Tengah Yang ku Tengah Yang ku Tengah Yang ku Atas hidupku Ku berserah Penuh Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau yang berdaulah Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kita mau dengan iman katakan engkau lah Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan selalu akan mendatangkan hasil bagi kami Tidak hanya firman Tuhan ini Mendarat di tiap hati yang baik Hati yang siap Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Memandang Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Memandang terus ke depan Jangan ada gangguan Coba kita mau lihat sedikit ya Ada gangguan di mata itu Di matamu dalam memandang terus ke depan Bisa saja terjadi gangguan Coba kita mau baca dalam bilangan 33 Kita bilangan fasal 33 ayat yang ke-52 Bilangan 33 ayat 52 bunyinya begini Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu Dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka Dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka Haruslah kamu menghalau semua bukan sebagian Haruslah kamu menghalau semua bukan sebagian Penduduk negeri itu dari depanmu Ayat yang ke-55 Tetapi Tetapi jika kamu tidak menghalau negeri Penduduk negeri itu dari depanmu Maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka Akan menjadi seperti selumbar di matamu Akan menjadi seperti selumbar di matamu Tadi kita baca haruslah kamu menghalau semua bukan sebagian Kata haruslah itu bukan himbawan Bukan pula anjuran Tapi itu mengandung perintah Haruslah Kalau itu perintah Kita tidak boleh Tidak Harus menuruti Kalau cuma sekedar himbawan Anjuran Barangkali itu bisa menjadi pertimbangan bagi kita Atau kita lakukan Kita praktekan Atau tidak Kalau itu himbawan dan anjuran Tapi firman Tuhan katakan Haruslah kamu menghalau Semua penduduk negeri itu Ini perintah yang harus kita taati Sifatnya perintah Jika kamu tidak menghalau Penduduk negeri itu dari depanmu Itu nanti akan menjadi seperti selumbar di matamu Selumbar ini gangguan di matamu Kalau ada selumbar di matamu Ada gangguan di matamu Dalam memandang terus ke depan Ada gangguan Kita tidak bisa Memandang ke depan itu dengan jelas Sebab ada selumbar Yang mengganggu pandangan itu Mengganggu matamu memandang terus ke depan Selumbar itu Jangan sampai Kita ini tidak menuruti perintah Tuhan Menghalau Semua penduduk negeri itu Kita Tidak menghalau Jadi berarti Tidak menuruti perintah Tuhan Tidak taat Apa yang Tuhan perintahkan Itu nanti akan Menjadi selumbar di matamu Penduduk yang tidak dihalau Itu nanti akan menjadi selumbar Di matamu Nah itu mengganggu Pandangan kita Matamu memandang terus ke depan Berikut kita akan maju terus Pertanyaan pentingnya adalah Ada siapa di depanmu Sehingga matamu itu memandang terus ke depan Ada siapa Bukan ada apa di depanmu Ada siapa di depanmu Nah ini yang coba Kita akan baca Dari firman Tuhan Saya kutip ambil dua ayat dari perjanjian lama Dan dua ayat dari perjanjian baru Perjanjian lama Bukannya tidak penting Penting tetap penting Perjanjian baru Penting Apa yang ditulis dalam perjanjian lama Itu harus diteruskan Harus diproyeksikan Sampai kepada perjanjian baru Perjanjian baru itu Lebih jelas ya Lebih tajam Lebih jelas Coba kita mau baca dari keluaran Kitab keluaran 17 Ayat 5 Sampai dengan ayat yang ke 7 Saya bacakan Bunyinya seperti berikut Kitab keluaran Fatsal yang ke 17 Ayat yang ke 5 Sampai dengan ayat yang ke 7 Keluaran 17 Keluaran 17 Ayat 5 Sampai ayat 7 Berfirmanlah Tuhan Berjalanlah di depan bangsa itu Dan bawalah peserta engkau Beberapa orang dari antara para tua-tua Israel Bawalah juga di tanganmu tongkatmu Yang kau pakai memukul Sumenil dan pergilah Maka aku akan berdiri di sana Maka aku akan berdiri di sana di depanmu Di atas gunung batu Aku akan berdiri di sana di depanmu Ayat 5 Ayat 5 tadi katakan Befirmanlah Tuhan kepada Musa Jadi Aku huru besar Dalam ayat 6 Itu adalah Tuhan Tuhan Akan berdiri di depanmu Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Mengapa ada siapa di depanmu Sehingga matamu itu memandang terus ke depan Ada Tuhan di depanmu Masalah Masalah yang dihadapi oleh orang Israel itu adalah Mereka kekurangan air minum Masalah air untuk diminum Salah satu kebutuhan pokok umat Tuhan Itu adalah minum air Air itu menjadi bagian dari tubuh manusia ini Menurut orang-orang yang akhli Dalam menganalisa tubuh manusia ini 70% dari tubuh manusia ini terdiri dari air Itu sebabnya kalau sampai kekurangan air Didehidrasi Itu harus segera Ditangani betul Aku akan berdiri disana Di depanmu Haruslah kau pukul gunung batu itu Dan dari dalamnya akan keluar air Tuhan berdiri disana Di depanmu Nah itu sebabnya Matamu memandang terus ke depan Memandang kepada siapa Siapa yang ada di depanmu itu adalah Tuhan Tuhan yang berdiri di depanmu Ada jalan keluar dari setiap masalah yang timbul Karena Tuhan berdiri di depanmu Jalan keluar Jalan keluar ada masalah Memang kekurangan air Tapi ada Tuhan Tuhan hidup Untuk mengalihkan pandanganmu Memandang Tuhan yang berdiri di depanmu Jangan Jangan sampai kita tidak fokus Kita mengalihkan pandangan kita Bukan lagi memandang Tuhan Yang ada di depanmu Tetapi memandang masalahmu Tuhan mau tolong kita kiranya dalam hal ini Satu ayat lagi dalam perjanjian lama Kemudian kita nanti akan berpindah Kepada perjanjian baru Dalam kitab ulangan 31 Ayat yang ke-8 Kitab ulangan 31 Ayat yang ke-8 Bunyinya begini Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu Tadi Tuhan berdiri di depanmu Sekarang Tuhan berjalan di depanmu Tuhan Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Tuhan sendiri Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Puji Tuhan Tuhan berjalan di depanmu Itu berarti Kita harus mengikuti jejak Tuhan Tuhan berjalan di depanmu Kita harus mengikuti jejak Tuhan Langkahku Kata Masmur 17 ayat 5 Langkahku tetap mengikuti jejakmu Kakiku tidak goyang Tuhan berjalan di depanmu Langkah kita mengikuti jejak Tuhan Ayat ini Di dalam ayat ini mengandung suatu Pemahaman Pengertian Hidup itu suatu perjalanan Tuhan berjalan di depanmu Kita mengikuti jejak Tuhan Ya Hidup ini bahkan Perjalanan panjang Bukan cuma sekedar Perjalanan Tapi perjalanan panjang Apa jadinya kita Seandainya Tuhan Tidak berjalan di depanmu Coba kita mau Ambil waktu sejenak Untuk merenung Apa jadinya kita Seandainya Tuhan Tidak berjalan Di depanmu Kita bisa saja Jadi bulan-bulanan iblis Ya Jadi bulan-bulanan roh jahat Kita dipingpong Kesana dan kemari Alkitab katakan Tuhan Yang berjalan di depanmu Dia sendiri Akan menyertai engkau Ini yang dikatakan Dalam ulangan 31 ayat 8 Tetapi Dalam perjanjian baru Lebih tajam lagi Dipertajam lagi Lebih tegas lagi Coba saya bacakan Bandingkan Ulangan 31 ayat 8 Tadi dengan Ibrani 13 Surat Ibrani 13 Ayat 5 Ibrani 13 Ayat 5 Bunyinya demikian Kita coba tarik Perbedaan disitu Ya betapa Perjanjian baru itu Lebih tajam Dan lebih tegas Dari perjanjian lama Ya Ibrani 13 Ayat 5 Bunyinya begini Bagian B Aku sekali-kali Aku sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Dan aku Sekali-kali Tidak akan Meninggalkan engkau Tuhan sendiri Akan menyertai engkau Kata ulangan Tidak akan Meninggalkan engkau Tapi perjanjian baru Ditambahkan Kata-kata Sekali-kali Itu Sifatnya tegas Aku sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Ulangan tadi Katakan Dia tidak akan Membiarkan engkau Tapi Ibrani dikatakan Sekali-kali Tidak akan Membiarkan engkau Janjian lama Katakan Dan tidak akan Meninggalkan engkau Ya Ulangan 31 Ayat 8 Tadi Perbandingannya Kita lihat Dalam Ibrani 13 Ayat yang kelima Aku sekali-kali Ada tambah kata Sekali-kali Tidak akan Meninggalkan engkau Tajam Perjanjian baru Lebih tajam Kata sekali-kali Itu berubahkan Penegasan Tuhan itu Tegas Ya Apa jadinya Seandai kata Tuhan tidak Sekali-kali Berjalan di depan kita Tentu kehidupan kita Ini tidak aman Tuhan menyertai Engkau Itu berarti Aman Dalam perjalanan Panjang Hidup kita tadi Tuhan berjalan Di depanmu Tuhan menyertai Engkau Aman Dalam perjalanan Panjang Hidup ini Tuhan Menyertai Engkau Sekali-kali Dia tidak Membiarkan Engkau Ya Begitu kata Firman Tuhan Itu merupakan Jaminan Pasti Dalam Perjalanan Panjang Hidup kita ini Puji Tama Tuhan Kita bersyukur Kepada Tuhan Yang Sangat peduli Atas kita Yang sekali-kali Tidak akan Membiarkan Engkau Sekali-kali Tidak akan Meninggalkan Engkau Itu Tuhan Dia sendiri Yang akan Berjalan Di depanmu Kita mau Fokus pada Tuhan Matamu Memandang Terus ke depan Memandang Terus kepada Tuhan Yang berjalan Di depanmu Sekarang kita Akan Coba Beralih Kepada Perjanjian Baru Matamu Memandang Terus Ke depan Ada dua Ayat Dalam Perjanjian Baru Yang berkata Tentang Di depanmu Kita Merlu Fokus Pada Pandangan Kita Memandang Terus Ke depan Surat Galatia Fasal 3 Ayat yang Pertama Saya bacakan Bunyinya Demikian Hai orang-orang Galatia Yang bodoh Siapakah Yang telah Mempesona Kamu Bukankah Yesus Kristus Yang disalibkan Itu Telah Dilukiskan Dengan Terang Di depanmu Di depanmu Itu adalah Yesus Kristus Yang disalibkan Mengapa Kita ini Amsal Tadi katakan Matamu Memandang Terus Ke depan Perjanjian Baru Katakan Yesus Kristus Yang disalibkan Di depanmu Berarti Matamu Itu harus Memandang Terus Ke Yesus Kristus Yang disalibkan Dia Yang mati Menggantikan Kita Dia Yang menanggung Kelemahan Kita Dia Yang menanggung Dia bertukar Tempat Dengan Kita Mestinya Kita Yang Mati Dalam dosa Tapi Dia mati Menggantikan Kita Dan ini Yang Rasul Paulus Katakan Bukankah Yesus Kristus Yang disalibkan Telah Dilukiskan Dengan Terang Di depanmu Dilukiskan Dengan Terang Di depan Yesus Kristus Mata kita Memandang Terus Ke depan Memandang Terus Ke Yesus Kristus Dilukiskan Dengan Terang Di depan Mu Bukan Samar Samar Terang Dengan Terang Kalau Sampai Ada Selumbar Di mata Kita Kita Tidak Bisa Memandang Dengan Terang Samar Samar Ada Gangguan Di mata Itu Tapi Rasul Paulus Dalam Kecerdasan Ilakinya Kecerdasan Rohnya Dia katakan Yesus Kristus Yang Disalibkan Dia yang Mati Cucurkan Darahnya Untuk Kita Disalibkan Itu Dilukiskan Dengan Terang Di Depan Mu Yang Ada Di depan Kita Seharusnya Adalah Yesus Kristus Yang Disalibkan Bukan Hal-hal Yang Remeh Bukan Hal-hal Yang Tidak Berarti Yang Harus Mengganggu Pandangan Kita Kedepan Memandang Terus Kedepan Bukan Jangan Sampai Tempat Dimana Yesus Kristus Yang Disalibkan Yang Ada Di Depan Itu Diganti Dengan Hal-hal Yang Lain Dengan Hal-hal Yang Tidak Berarti Jangan Kita Kehilangan Pandangan Terus Kedepan Jangan Kehilangan Pandangan Kearah Yesus Kristus Yang Disalibkan Terus Satu Ayat Lagi Yang Yang Terakhir Dimulai Dari Galatia Fasal 3 Ayat 1 Tadi Yesus Kristus Yang Tersalib Sekarang Sekarang Lihat Dari Ibrani 6 Ayat 18 Sampai Dengan Ayat 20 Surat Ibrani 6 Ayat 18 Ayat 18 Sampai Dengan Ayat 20 Di Depan Kita Itu Apa Yesus Allah Tuhan Berdiri Di Depan Tuhan Berjalan Di Depan Perjanjian Baru Yesus Kristus Yang Tersalib Di Depan Ibrani Ini Mengarahkan Kita Demikian Punyinya Ibrani 6 Ayat 18 Supaya Oleh Dua Kenyataan Yang Tidak Berubah Tentang Mana Alat Tidak Mungkin Berdusta Kita Yang Mencari Perlindungan Beroleh Dorongan Yang Kuat Untuk Menjangkau Pengharapan Yang Terletak Di Depan Kita Bukan Di Belakang Kita Di Depan Kita Pengharapan Itu Terletak Di Depan Kita Terus Pengharapan Itu Adalah Sauh Yang Kuat Jangkar Sauh Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilabuhkan Sampai Kebelakang Tabir Dimana Yesus Telah Masuk Sebagai Perintis Bagi Kita Ketika Ketika Ia Menurut Peraturan Melkisedek Menjadi Imam Besar Sampai Selama Lamanya Kebelakang Tabir Pengharapan Itu Sauh Yang Kuat Jangkar Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Pengharapan Itu Terletak Di Depan Kita Pengharapan Itu Bagaikan Sauh Yang Kuat Jangkar Yang Terletak Di Depan Kita Jangkar Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilabuhkan Sampai Kebelakang Tabir Kalau Ada Kata Sauh Jangkar Itu Perjalanan Kapal Yang Di Laut Perjalanan Kapal Ini Nanti Pada Akhirnya Itu Berlabuh Dilabuhkan Sampai Kebelakang Tabir Belakang Tabir Itu Adalah Ruang Maha Kudus Ruang Maha Kudus Tabir Itu Adalah Tireh Tabir Yang Memisahkan Dalam Taburnakal Memisahkan Ruangan Kudus Dengan Ruang Maha Kudus Waktu Yesus Itu Mati Tersalip Tabir Itu Tireh Yang Memisahkan Antara Ruangan Kudus Dengan Ruangan Maha Kudus Itu Robek Dari Atas Ke Bawah Dan Itu Merupakan Jalan Masuk Tuhan Masuk Sebagai Perintis Bagi kita Kita boleh Memasuki Ada jalan Baru Kita Memasuki Kemuliaan Kekal Ruang Maha Kudus Itu Di belakang Tabir Itu Kemuliaan Kekal Itu Kesempurnaan Kemuliaan Kekal Kesempurnaan Dan Itu Bisa Dicapai Kalau Ada Pengharapan Pengharapan Dua Kenyataan Yang Tidak Berubah Tentang Mana Allah Tidak Mungkin Berdusa Kita Yang Mencari Perlindungan Beroleh Dorongan Yang Kuat Untuk Menjangkau Pengharapan Yang Terletak Di Depan Kita Alkitab Itu Menggambarkan Perjalanan Lewat Kapal Ini Seperti Kapal Layar Waktu Itu Belum Ada Kapal Mesin Dan Kapal Layar Dan Semata Bergantung Pada Hembusan Angin Kalau Ada Angin Yang Kuat Dia Memberikan Dorongan Yang Kuat Untuk Kapal Itu Berjalan Melaju Tidak Berhenti Tidak Terkatung Katung Di Tengah Laut Tapi Dorongan Yang Kuat Dorongan Angin Yang Kuat Yang Membuat Kapal Itu Berlayar Terus Bahkan Dikatakan Kalau Sudah Sampai Di Belakang Tabir Jangkar Itu Diturunkan Itu Berarti Kapal Itu Sudah Sampai Ditujuan Sudah Mendarat Jangkarnya Sudah Diturunkan Itulah Perjalanan Kita Di Dalam Tuhan Memandang Terus Kedepan Sampai Punya Pengharapan Yang Terletak Di Depan Kita Pengharapan Untuk Masuk Kedalam Ruang Maha Kudus Pengharapan Yang Terletak Di Dalam Kita Itu Adalah Pengharapan Memasuki Kemuliaan Kekal Dan Kesempurnaan Yesus Yang Tersalib Itu Akan Memungkinkan Kita Untuk Memasuki Kesempurnaan Kesempurnaan Itu Berarti Menjadi Mempelai Perempuannya Kristus Yang Sempurna Yang Tidak Bercacat Celah Dalam Kemuliaan Dari Kemuliaan Sampai Kepada Kemuliaan Yang Lebih Besar Itu Yang Disebut Kemuliaan Kekal Tuhan Mau Tolong Kita Sekalian Mari Kita Mau Jaga Mata Kita Pandangan Kita Matamu Memandang Terus Kedepan Jangan Banyak Menoleh Ke Belakang Tengok Kiri Kanan Sekeliling Kita Tidak Tapi Memandang Terus Kedepan Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Berdoa Amamu Kembalikan Tuhan Pemberitaan Firman Ini Kepada Tuhan Yang Empunya Firman Setiap Hati Yang Mendengarnya Tuhan Tuhan Beri Kemurahan Kami Untuk Tidak Hanya Mendengar Firman Tuhan Tapi Boleh Meresapinya Dengan Baik Boleh Mendapat Tempat Yang Baik Di Kedalaman Hati Kami Jauh Masuk Sampai Kedalam Lubuk Hati Kami Dalam Hati Nurani Kami Ya Tuhan Supaya Kami Boleh Diubahkan Oleh Tuhan Kami Tahu Tuhan Berjalan Di Depan Kami Tuhan Berdiri Di Depan Kami Oh Tuhan Kristus Yesus Yesus Kristus Yang Sudah Tersalib Di Depan Kami Dan Tuhan Menyediakan Pengharapan Yang Pasti Untuk Sampai Kami Boleh Tiba Di Ruang Maha Kudus Nanti Kami Bersyukur Kepanamu Tuhan Apa Yang Tuhan Sudah Kerjakan Dalam Hidup Kami Kami Percaya Dengan Tuhan Memiliki Pengharapan Di Dalam Tuhan Kami Akan Tiba Sampai Di Kesempurnaan Kesempurnaan Bapak Di Sorga Menjadi Kesempurnaan Dengan Kami Bersama Kami Terima Kasih Yesus Dalam Nama Di atas Segala Nama Yesus Kristus Tuhan Kami Berdoa Amin Amin Mengubah Mengubah segalanya Kasih Yang Kuterima Tak Tergantikan Tak Tergantikan Tergantikan Kemudian Tergantikan Terimak Terimak Terima kasih. 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 Terima kasih.